Intro Maksud hati menabung uang dengan impian memiliki hunian idaman, ratusan warga justru menjadi korban penipuan, pembelian rumah murah Golden City Residence yang berlokasi di kawasan desa Ngepung, Kejamatan Kedamaian, Gresik, Jawa Timur. Sekitar 249 warga yang menjadi korban akhirnya membuat pabuyupan untuk memperjuakan hak mereka. Lantaran dari total perugian pembayaran yang telah dilakukan oleh konsumen kepada PT Golden Artajaya selaku developer mencapai 11 miliar rupiah lebih. Muhammad Arifin selaku kuasa hukum korban menegaskan kasus ini sebenarnya sudah berjalan sekitar 4 tahun terakhir. Pada tengah Juni lalu ia menampingi para korban untuk kembali melakukan kejadian ini ke Polda Jatim dan saat ini ditangani oleh subdit undaksi di Reskrimsus Polda Jatim. Kalau dari korban harapannya kan supaya uang ini bisa kembali, kita melalui DPPU. Dari situ kita larinya ke sana untuk mendapatkan uang korban itu bisa kembali. Sampai saat ini seperti apa Pak? Kalau sampai saat ini dari perkembangan SP2B terhadap DPPU itu sampai tertanggal SP2B terakhir, tanggal 20 tahun berapa Pak? Tahun 2024, sekitar 27 Juli. Itu sampai saat ini itu masih statusnya masih lidik dalam SP2B. Itu sudah kita laporkan mulai itu kalau terhitung itu satu tahun 10 bulan. Sampai saat ini ya. Para korban penipuan rumah murah berharap kasus ini segera bisa terselesaikan dan uang yang sudah mereka keluarkan bisa segera kembali. Pasalnya sampai saat ini sudah ada 5 anggota panggungiupan yang meninggal akibat stres memikirkan permasalahan tersebut. Rizna Fajar melaporkan berlentara TV. Rizna Fajar melaporkan berlentara TV.